Lesti kejurah ikut bangga pada perjalanan karir anak Ramsi, Asila Maisa. Diketahui, Asila baru saja merilis lagu barunya yang berjudul Angkat Tangan. Kekinian, Lesti menuliskan pesan manis untuk Asila lewat Instagram Story. Lesti mengenang saat-saat Asila selalu memberinya semangat di belakang panggung saat kompetisi. Terharu, seneng, bangga, bisa mendapat kesempatan menjadi saksi perjalanan karir Asila. Begitupun dengan Asila dulu selalu nemenin aku di bakstage waktu kompetisi. Selalu kasih semangat kak Lesti bisa, tulis Lesti di unggahannya. Lebih lanjut, Lesti mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi langsung oleh Asila beberapa waktu lalu. Asila meminta Lesti untuk menjadi salah satu orang pertama yang mendengar lagu barunya. Tanggal 10 April Asila telepon, kak aku mau ketemu kak Lesti. Aku pengen kak Lesti dengerin dan nonton video klip lagu baru aku yang aku tulis sendiri. Aku pengen kak Lesti jadi orang pertama yang nonton dan dengerin lagu ini, ungkap Lesti. Video klip lagu baru Asila rupanya sukses membuat Lesti menangis. Istri Rizky Bilar tersebut lantas berpesan pada Asila untuk terus semangat berkarya. Masya Allah begitu nonton pertama kali langsung banjir nangis, terharu banget masih berasa mimpi ada di titik sekarang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan pribadi aku. Terea Lestila Maisa terus berkarya ningrat sayang lufe, tulis Lesti. Sebelumnya, Asila sempat membagikan video Lesti yang menangis kala pertama kali melihat video klip, angkat tangan. Kala Lesti kejora udah nonton musik video angkat tangan duluan yaai. Sambil nunggu full reaktionnya, nonton dulu musik video angkat tangan di Youtube channel Asila Maisa, tulis Asila di unggahannya. Sayangnya, banyak netizen yang menuduh Asila pansos memanfaatkan Lesti. Ada juga penggemar yang khawatir air mata Lesti membuat Rizky Bilar kembali dihujat. Itu sebabnya, Lesti belakangan menegaskan dirinya menangis karena terharu melihat Asila bisa berada di titik sekarang, dan bukan karena kehidupan pribadinya. Tampil perdana di layar televisi, Lesti kejora sukses bikin publik terpukau. Terlebih lagi ia mampu memboyong empat piala sekaligus di acara SCTV Music Awards 2023. Penampilan istri Rizky Bilar di acara ini menjadi penampilan perdananya usai rumah tangganya terjerat kasus dugaan KDRT. Ibu satu anak ini tampil sederhana namun memukau di acara tersebut. Ia juga sempat membawakan dua lagu yakni Sekali Seumur Hidup dan single terbarunya, Insan Biasa. Pada acara ini, Lesti kejora masuk dalam empat kategori yang berbeda yakni video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Ia bersaing dengan beberapa nama selebritis yang belakangan ini juga tengah naik daun di antaranya ialah Tiara Andini, Raffi Ahmad, Mahalini, serta Rizky Febian. Terima kasih telah menonton!